Marilah kita membuat kelontong ketupat secara sederhana seperti ini Pertama-tama kita ambil dua belah janur Kita lilitkan, yang satu dililitkan di tangan sebelah kiri seperti ini Yang satu terbalik seperti ini Setelah jadi seperti ini Kita sematkan, urut satu persatu Satu, terus yang kedua dari bawah sampai ujung Yang ketiga terakhir, jangan sampai ujungnya lepas Terus kita susun rapi, agar kerangkanya rapi seperti ini Nah, setelah kerangka jadi seperti ini Ujung yang satu kita masukkan lewat bawah Dengan sistem anyaman seperti ini Terus sampai ke ujung Setelah itu, ujung yang ada di kanan kita masukkan Kita balik Kemudian, ujung yang satunya kita lakukan hal yang sama seperti ini Sampai selesai Sampai bertemu dengan ujung yang tadi sudah kita masukkan Seperti ini Kita selesaikan ujung yang satunya Hingga membentuk ketupat sudah selesai Ini ketupat yang namanya ketupat dengan sudut enam Atau ketupat sinta Atau ketupat sinta Seperti ini Terima kasih telah menonton!